Intro Halo teman-teman, yakin gak nih informasi online yang kalian dapatkan untuk tugas akhir sudah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kali ini kita akan membahas dari buku Literasi Informasi. Kita akan ditemani oleh Pak Panji. Halo Pak Panji. Halo Gap, halo teman-teman semuanya. Seperti yang dipertanyakan oleh Gaby tadi, mudah apa enggak gitu ya? Dan kemudian apakah sumber online tersebut sangat kredibilitas? Memang, itu sangat mudah. Saya katakan sangat mudah. Jadi harus melihat, cek kredibilitas sumber informasi online kalian semua tentunya. Ya ada empat, ada empat untuk mempermudah ya. Hanya empat aja. Yang pertama adalah cek authority atau kredibilitas pengarang atau lembaga. Caranya adalah cek domain URL terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa ada beberapa URL. Yang pertama adalah .edu, .ac, nah itu biasa sumber dari pendidikan. Terus ada .gov, itu dari pemerintahan tentunya sumbernya. Terus kemudian .org, itu untuk organisasi. Nah, yang .com yang biasa kita ketahui, itu untuk umum atau biasanya bersifat komersial. Dan satu lagi, .net untuk jaringan komputer. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah purpose and objectivity. Nah, untuk mengetahui tujuan dari sumber informasi, Kalian semua bisa melihat dari isi sumber tersebut. Dan bisa cek di about us, gitu ya. Untuk tahu statennya. Nah, visi dan misi serta tujuan dari pembuat informasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah content validity and accuracy-nya. Nah, hindari menggunakan sumber informasi online yang validitasnya nih. Dan akurasinya dari sumber informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipercaya. Nah, jangan menggunakan sumber-sumber informasi terbuka. Yang bisa ditulis dan diedit kapanpun. Seperti domain block dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting. Ini yang terakhir adalah current. Nah, untuk yang satu ini, kita perlu melakukan pengecekan sumber informasi. Apakah sumber informasi yang akan kita gunakan adalah sumber yang terbaru? Atau sumber yang sudah lama? Tapi, setiap informasi pasti memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Nah, misalnya informasi mengenai sejarah. Nah, itu tidak memerlukan pembaruan yang terlalu sering. Tapi, kalau informasi seputar mata uang, misalnya ya, saham, teknologi, nah ini. Maka diperlukan informasi yang terbaru. Seperti itu sih, Keb. Nah, sekarang udah tau kan caranya untuk mengecek kredibilitas sumber informasi. Selamat mencoba, teman-teman. Selamat mencoba, teman-teman.